Intro Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ menguji coba sistem kanalisasi 21 di jalur puncak hari ini Rekayasa lalu lintas menggantikan sistem satu arah ini pun sudah dilakukan sejak pagi Terlihat beberapa petugas BPTJ memberikan sosialisasi kepada pengendara sejak pukul 6 pagi Humas BPTJ Gatut S mengatakan pihaknya sudah memasangkan di sepanjang jalur puncak sejak pukul 3 dini hari Hal tersebut dilakukan untuk uji coba rekayasa lalu lintas kanalisasi 21 Di Lampu Merah Gadok, petugas BPTJ juga melakukan survei kepuasan kepada para pengendara yang sudah melintasi jalur puncak dari arah atas Uji coba rekayasa lalu lintas kanalisasi 21 hari ini dipantau langsung Bupati Bogor Adeyasin, Kepala BPTJ Bambang Prihartono, serta Kapores Bogor M. Joni Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ mulai menguji coba sistem kanalisasi 21 di jalur puncak hari ini Bupati Bogor Adeyasin turun langsung untuk memantau uji coba rekayasa lalu lintas yang menggantikan sistem satu arah Tak hanya memantau, Bupati juga ikut menyosialisasikan kanalisasi 21 Ia bahkan membagikan sejumlah bunga mawar merah kepada pengendara yang melintas Tak hanya itu, Bupati juga menempelkan stiker safe puncak kepada pengendara di jalur puncak Terima kasih telah menerus kepada pengendara-pengedara yang melakukan Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Berarti kita bisa berada di jenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton